Kepala Badan Intelijen Negara Suti Yoso dan menyerahkan diri. Saat bertemu dengan Suti Yoso, kelompok bersenjata Din Minimi berjumlah puluhan orang, namun ada 120 orang yang berkomitmen akan turun gunung. Kelompok ini juga akan menyerahkan belasan senjata api dan ratusan amunisi milik mereka. Kelompok Din Minimi selama beberapa tahun terakhir dituding sebagai pelaku sejumlah kasus penyerangan bersenjata. Di antaranya, polisi menduga kelompok ini bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan dua anggota TNI di Aceh Utara pada Juli lalu. Meskipun kelompok ini membantah, namun operasi pengejaran terhadap kelompok ini dilakukan secara masif di beberapa wilayah. Kepala Badan Intelijen Negara Suti Yoso sejak Senin kemarin memimpin operasi penyerahan diri kelompok bersenjata Din Minimi di Aceh Utara. Bagaimana proses penyerahan ini terjadi? Kita sudah tersambung dengan sambungan telepon dengan Kepala Bin Suti Yoso. Selamat siang Pak Suti Yoso. Kami mencoba untuk menghubungi kembali dari Kepala Bin Suti Yoso dimana sejak kemarin Kepala Bin memimpin dari proses penyerahan diri dari kelompok Din Minimi yang berada di Aceh kepada Badan Intelijen Negara. Kepala Bin Suti Yoso sejak kemarin berada di Aceh untuk bertemu dengan kelompok Din Minimi di pedalaman Aceh Timur dan setelah bernegosiasi, kelompok Din Minimi akhirnya sepakat untuk turun gunung dan menyerahkan diri saat bertemu dengan Kepala Bin Suti Yoso. kelompok bersenjata Din Minimi berjumlah puluhan orang namun ada 120 orang yang berkomitmen untuk turun gunung. Kelompok ini juga akan menyerahkan belasan senjata api dan ratusan amunisi milik mereka. dan kami sekarang langsung bertanya kepada Kepala Bin Suti Yoso. Selamat siang Pak Suti Yoso. Halo selamat siang. Selamat siang Pak Suti Yoso bisa dicitakan bagaimana kronologis dari penyerahan diri kelompok Din Minimi kepada pemerintah Indonesia? Saya sebenarnya hubungan dengan mereka itu dari jarak jauh selama ini. Dari Jakarta, ya terlewat telepon lah. Ya itu pun dengan perantara. Lalu pertemuan fisik. Saya itu ya, tadi malam itu. Jadi berapa lama proses ini sudah berjalan Pak? Pak Suti Yoso, apakah Anda dapat mendengar kami? Pak Suti Yoso? Empat jam untuk menuju ke tempat itu. Gitu kan? Nah, lewat apa namanya, petunjuk jalan mereka yang pakai sepeda motor itulah saya sampai tempat sana. Dan ya saya lihat mereka sangat menjaga ke tempat itu. Halo Pak Suti Yoso. Oke, baik Pak Suti Yoso bisa dicitakan kembali karena tadi kami mengalami gangguan teknis dalam sambungan. Sudah berapa lama proses ini terjadi untuk bernegosiasi dengan mereka? Jadi, negosiasinya terjadi di camp mereka lah itu. Di camp mereka dan tadi. Tadi malam. Lalu semalam itulah kita bicara. Hasil dari pembicaraan itu tadi pagi mereka secara resmi menyerahkan diri 120 orang. lalu senjatanya 15 ucuk. Plus munisi kira-kira satu karung lah. Baik, setelah penyerahan diri ini Pak, proses apa lagi Pak selanjutnya? Ya, kita kan harus memberikan kompensasi ini namanya penyelesaian dengan soft approach ya. Kita ingin dengan cara-cara damai baik-baik mereka bergabung lagi dengan kita. Dan perlu diketahui, kelompok din mini-mini ini bukanlah sebuah gerombolan parates. Dia bukanlah merampok yang suka nyusahin rakyat. Karena itu saya lihat rakyat di sekitarnya pun mengelulukan dia waktu berangkat dengan saya itu. Nah, mereka itu hanya kecewa dengan elit-elit GAM yang sekarang ini lagi berkuasa di provinsi Aceh Darussalam tentunya kan. Nah, itu saja. Jadi tuntutan-tuntutan mereka juga tuntutan yang masuk akal gitu, yang rasional lah. Tuntutan apa yang mereka ajukan pada saat bernegosiasi? Misalnya, dia minta reintegrasi dilanjutkan. Reintegrasi sesuai Helsinki, perjanjiannya. Yang kedua, minta si Inong-Inong Bali atau janda-janda GAM itu diopenin kan gitu kesejahteranya. Jatin piatu, anak-anak GAM, manteng GAM di Beliara itu kan wajar semua. Lalu yang keempat, dia minta agar KPK bisa turun ke mana provinsi Aceh ya. Tentu saja ini kan saran yang baik gitu. Karena mungkin dia melihat ketidakperesan pengelolaan APBID misalnya kan. Oke, apakah ada syarat? Yang kelima, dia minta nanti dalam pilkada tahun depan 2017 nanti, itu ada peninjau independen. Kan bagus. Gitu kan. Yang terakhir tentunya minta amnesti. Dan ini sesuatu yang wajar aja. Karena kelompok GAM yang Maduro Perjanjian Helsinki juga semua dapat amnesti kan. Mereka juga wajar aja. Kita kasih. Mereka meminta amnesti dari dugaan kejahatan yang mana? Apakah ini juga menghapus dari dugaan kejahatan yang mereka lakukan terhadap anggota kepolisian dan TNI? Ya, ya, ya. Betul kan. Mereka ini kan bukan promponnya di samsetin aja. Mereka merasa nggak pernah menghormat apa-apa. Yang pernah berhadapan dengan ada korban dari kepolisian dan itu adalah kelompok lain. karena ada tiga orang yang takat-takat dari mereka. Jadi mereka ini dengan tutupan-tutupan kelihatan bahwa dia itu bukan ingin memisahkan diri dengan NKRI dia bukan muntut jangan aneh minta uang dan sebagainya tidak ada seperti itu. Dia kelihatan sewa saja juga penguasa sekarang yang ada di Provinsi Asa Darussalam. Baik, terima kasih Pak Suti Yosok sudah bergabung bersama kami mohon maaf atas komunikasi yang sedikit terganggu karena buruk dan selamat atas prestasi tersebut untuk Indonesia.